Di luar angkasa, teriakan kamu tidak bisa terdengar. Bahkan saat kita teriak, pengen es krim! Kita tahu bahwa supernova, asteroid yang jatuh, dan planet yang terbakar enggak mengeluarkan suara di luar angkasa. Masa sih? Gimana kalau sebenarnya kamu bisa mendengar sesuatu di sana? Yuk kita simak! Oke, balik lagi ke pelajaran SMP nih. Bunyi adalah gelombang mekanik yang berasal dari getaran. Hmm, maksudnya gimana sih? Jadi, contohnya adalah senar gitar. Tarik salah satu senarnya. Senarnya mulai bergetar. Atom di dalam senar logam mulai mendorong dan mengalahkan atom udara di sekitarnya. Nah sekarang, atomnya terus saling mendorong. Sehingga sampai ke telinga kita. Mirip kayak gelombang yang muncul waktu kita melempar kerikil ke kolam. Gelombang ini memiliki kecepatan sekitar 1224 km per jam. Gendang telinga kita mulai bergetar pada frekuensi yang sama. Lalu, getaran itu dikirimkan oleh tulang kecil di dalam telinga ke otak. Akhirnya, otak mengenali pola getaran itu dan menjadikannya suara. Keren! Sekarang kita tahu kita butuh beberapa partikel untuk menghasilkan suara. Partikel-partikel ini ada dalam bentuk gas, cairan, dan padat. Kalau di luar angkasa gimana? Gak bisa. Di sana benar-benar hampa udara. Kamu mungkin udah dengar luar angkasa hening karena hampa udara. Tapi maksudnya gimana sih? Ruang hampa udara adalah ruang yang kosong. Gak ada materi apapun. Artinya, gak ada apa-apa di sana. Meskipun ada benda luar angkasa, sebenarnya gak ada udara di sana. Gak ada atom atau partikel juga. Pokoknya kosong. Sebenarnya, hampir. Gak ada yang benar-benar hampa udara. Kita gak bisa menyingkirkan atom. Tapi hampir gak ada atom di luar angkasa. Rata-rata, cuma 15 sampai 80 atom per 16 cm kubik. Kayaknya sih masih banyak. Tapi ingat, atom itu kecil banget. Dan jarak kosong di antara atom itu sangat besar. Bandingin aja, 16 cm kubik udara mengandung 16.000 atom. Jadi, dengan kekosongan itu, atom-atom ini gak bisa saling mendorong. Meskipun getarannya kuat banget. Misalnya, kayak supernova. Tetap aja, atom gak akan saling mendorong. Jadi, kita dibuangin film dong. Sebenarnya, seluruh adegan luar angkasa yang keren ini gak bersuara. Gak nyangka, kan? Tapi gak usah kesel. Gimana kalau sebenarnya ada beberapa cara untuk mendengar suara di luar angkasa? Ingat, masih ada suara di planet lain. Kalau benda luar angkasa itu punya atmosfer, atau seenggaknya punya gas, air, atau permukaan keras, pasti akan ada suara. Nah, kalau di bumi, atmosfer jadi benar-benar hening sekitar 97 km di atas permukaan bumi. Di sanalah langit udah gak biru, dan tudung berbintang hitam dimulai. Jadi, kita harus mendarat di planet lain, atau seenggaknya mendekati atmosfernya buat mendengar sesuatu. Tapi suaranya bakal sangat berbeda. Contohnya, Venus, planet favorit kita. Atmosfer di sana padat banget, sampai disebut subkimia kental oleh saintis. Jadi, kalau kamu berhasil hidup dan bicara di sana, suaramu bakal tidak banget. Suara kamu bakal lebih keras dan lebih dalam. Jadi, kalau kamu pengen bariton yang enak didengar, kamu tahu harus bagaimana. Kira-kira apa jadinya kalau bumi punya atmosfer lebih padat? Apa yang akan kita dengar? Kamu bisa bayangin kalau kamu di air. Air itu padat banget. Suara di sana jauh lebih cepat dan lebih baik dibanding di udara. Pada kecepatan hampir 1,6 km per detik. Kalau kamu duduk di ruang kosong tanpa sumber suara, kamu gak akan dengar apa-apa, kan? Coba sekarang celupkan kepala ke air dan cari tahu gimana suara keheningan di sana. Ganding sama sekali. Meskipun kamu mengabaikan suara airnya, kamu akan langsung tahu kamu bisa mendengar tubuhmu sendiri. Aliran darah di nadi, degup jantung, bahkan gerakan jari. Serem ya? Ini bikin kita penasaran apa yang terjadi sama kita di planet dengan atmosfer lebih padat. Pasti gokil ya? Kita bakal mendengar semuanya. Mulai dari hewan yang lari, sampai gerakan lempeng tektonik. Mungkin kamu bilang, yang benar aja, di planet lain jelas ada suara. Tapi tadi kamu bilang kita bisa dengar sesuatu di luar angkasa, kan? Benar sih. Misalnya, di awan debu, debu antariksa bisa ditemukan dimanapun di luar angkasa. Mungkin dari sisa bintang atau benda lain. Dan di tempat ini, semuanya sedikit lebih padat. Artinya, mungkin ada awan debu yang partikelnya saling berdekatan. Dan itu berarti partikel itu bisa menghasilkan suara. Tentu saja, suaranya bakal pelan banget dan merambat pada jarak dekat. Tapi mending daripada nggak ada, kan? Oh iya, kita juga udah merekam satu suara luar angkasa asli. Suara itu berasal dari galaksi Persus, yang lokasinya 250 juta tahun cahaya dari kita. NASA merekamnya pada tahun 2003. Suaranya seperti nada B-flat, 57 oktav di bawah C di piano. Kamu harus nambahin 6.600 toots lagi ke kiri. Tapi frekuensinya rendah banget, sehingga nggak bisa didengar telinga manusia. Tapi selain itu, kita cuma bisa mendengar sesuatu di dalam pesawat antariksa. Lagi pula, ini adalah kantong udara kecil. Di pakaian luar angkasa, kamu juga bisa mendengar, termasuk mendengar pernapasan dan sirkulasi darahmu. Tapi dua astronaut yang melayang berdampingan nggak bisa saling mendengar, meskipun mereka berdekatan dan berteriak. Lucu juga sih, ceritanya kamu astronaut, terus kamu nabrak sesuatu. Kamu mendengarnya sangat keras, tapi temanmu nggak dengar apa-apa. Makanya, astronaut menggunakan perangkat radio. Secara teori, kalau kamu bisa melepas pakaian luar angkasa kamu dan bertahan hidup, kamu bakal bisa mendengar obrolan dan suara lain di dalam pesawat antariksa. Kok bisa? Begini, ada udara di dalam pesawat dan itu membuat suara merambat. Suara merambat melalui rangka logam dan melewatinya. Lalu, kalau kamu bersandar di pesawat, atau mungkin menyentuhnya dengan siku atau lutut, suaranya akan langsung dikirim kotak melalui tulang, bukan telinga. Iya, tulang kita menghantarkan suara. Seperti itulah orang tuli mendengarkan musik. Namanya, hantaran tulang. Sistem ini digunakan dalam beberapa headphone dan teknologi lain. Kamu bisa coba sendiri, tutup telinga kamu dengan jari. Tutup rapat sampai kamu nggak dengar apa-apa. Lalu, coba sentuh sumber suara. Apa aja yang bergetar? Misalnya, speaker yang lagi muter musik menggunakan beberapa bagian tubuh yang tulangnya dekat dengan kulit. Ini kerennya. Kamu bisa mendengar suaranya bukan melalui telinga, tapi langsung di otak. Tapi jangan lakukan percobaan ini di luar angkasa ya. Kamu mungkin udah tahu tentang suara luar angkasa. Di sana, kamu bisa mendengar suara matahari atau planet lain. Gimana cara kita merekam suara-suara ini? Gampang aja. Ini satu lagi cara buat mendengar suara di luar angkasa. Gelombang elektromagnetik atau radio. Radio adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang sama kayak cahaya. Gelombang ini bisa merambat dalam ruang hampa udara tanpa masalah. Begitulah cara kerja pemancar astronaut. Saat astronaut bicara pada temannya, gelombang suara berubah jadi gelombang radio. Sampai ke temannya, lalu diubah lagi menjadi suara. Inilah cara kita mendapatkan suara luar angkasa. Kalau gitu, planet kita sebenarnya berisik banget. Kita mengirim banyak gelombang radio ke alam semesta. Semua sinyal radio yang kita dengarkan. Sayang sekali sinyal ini cuma merambat 110 tahun cahaya dari kita. Tapi ada bagusnya, kita nggak mendengar apa-apa di luar angkasa. Bayangin, kalau suara bisa mudah merambat di alam semesta, kita bakal mendengar semuanya. Dari suara matahari sampai supernova terdekat. Serem kan? Jadi, mungkin kita beruntung. Ingat di luar angkasa, kamu nggak bisa mendengarku teriak. Tidak ada yang akan mendengar tangisanmu di luar angkasa. Kira-kira seperti itulah kita semua pernah mendengar ungkapan menakutkan ini. Dan itu memang benar. Sebagian besar wilayah Antariksa terdiri dari kehampaan raksasa. Ada banyak sekali ruang di luar angkasa, tapi ini bukan berarti tidak ada suara di luar angkasa. Malahan, ada banyak suara. Dan beberapa di antaranya bahkan bisa membuatmu gemetar. Yuk kita simak suara-suara luar angkasa paling menakutkan. Oke, pertama-tama, bagaimana sih suara kosmik bisa terekam? Suara hanyalah getaran molekul. Saat berteriak, molekul-molekul saling mendorong dengan keras hingga mencapai telinga orang yang kamu teriaki. Kemudian, getaran ini dikirim ke otak dan kita mengartikannya sebagai sesuatu yang mungkin membuatmu perlu meminta maaf. Dengan kata lain, untuk mendengar sesuatu kita butuh molekul. Dan disitulah masalahnya. Tidak ada satupun molekul di luar angkasa. Seluruh alam semesta hampir sepenuhnya terdiri dari ruang vakum. Bukan, bukan vakum cleaner, tapi kehampaan mutlak. Meski begitu, para ilmuwan NASA masih bisa merekam suara luar angkasa. Kok bisa? Begini, ada beberapa jenis gelombang yang tidak peduli dengan molekul. Kita manusia biasa tidak bisa merasakannya tanpa alat khusus. Gelombang ini meliputi gelombang radio. Kita memerlukan radio atau alat lain untuk mendengarnya. Dan itulah yang dilakukan oleh satelit-satelit NASA. Mereka menangkap berbagai gelombang radio. Berkat bantuan satelit-satelit ini, kita bisa tahu betapa berbedanya suara benda-benda langit. Satelit-satelit ini merekam berbagai macam gelombang, fluktuasi plasma, medan magnet, dan hal-hal lainnya. Kemudian, para ilmuwan NASA mengubah semua itu menjadi rekaman audio biasa. Dan, beberapa di antaranya terdengar lumayan menakutkan. Kita ambil contoh, medan magnet. Medan magnet mengelilingi planet kita seperti perisai tak kasat mata, melindungi kita dari segala hal buruk seperti radiasi atau angin surya. Pada saat yang sama, kita tidak bisa melihatnya, merasakannya, atau mendengarnya. Ups, untuk yang terakhir sudah tidak berlaku lagi ya. Para ilmuwan dari Technical University of Denmark mengambil gelombang magnetik yang direkam oleh satelit ESA Swarm dan mengubahnya menjadi bentuk audio dan mendapatkan hasil yang cukup menyeramkan. Jujur aja, ini lebih mirip entitas menakutkan yang menguntitmu di tengah malam. Kalau kamu ingat peta medan magnet bumi, suaranya akan terasa seperti laba-laba yang merayap di dekatmu. Duh, dan ini bukan suara aneh pertama yang berhasil direkam di bumi. Baru-baru ini kita menangkap emisi radio aneh lain dari luar angkasa, para ilmuwan mendeteksi bahwa sinyal yang berulang-ulang itu berasal dari suatu tempat yang sangat jauh, miliaran tahun cahaya dari bumi. Ledakan radio cepat seperti itu biasanya berlangsung tidak lebih dari beberapa mili detik, tapi yang satu ini unik, ledakan ini berlangsung sekitar 3 detik. Artinya ribuan kali lebih lama dari biasanya. Dan pada saat yang sama, sinyalnya sangat presisi, sampai-sampai para ilmuwan membandingkannya dengan detak jantung. Para ilmuwan percaya, sinyal ini disebabkan oleh pulsar atau bintang neutron. Dulu Nikola Tesla pernah menangkap hal serupa, tapi sayangnya pada masa ini kita belum tahu tentang hal-hal seperti pulsar. Jadi, Tesla yakin bahwa dia telah menerima pesan dari makhluk luar angkasa. Sayang sekali kebenarannya ternyata jauh lebih membosankan. Yuk kita beralih dari bumi ke bulan. Pada tahun 1969, para astronot misi Apollo 10, pesawat antariksa yang melakukan uji coba terakhir ke bulan, terbang melintasi permukaan bulan. Dan kemudian mereka menangkap sinyal-sinyal aneh yang berasal dari sisi gelap bulan. Sisi itu tidak pernah kita lihat karena bulan terkunci pasang surut terhadap bumi. Suara itu sangat aneh, sehingga para astronot tidak yakin apakah mereka harus melaporkannya kepada NASA. Mereka takut tidak akan ditanggapi serius dan bahkan mungkin tidak diizinkan untuk ikut dalam misi luar angkasa berikutnya. Seperti inilah suaranya. Tapi menurut NASA, itu sama sekali bukan musik luar angkasa yang menyeramkan. Itu mungkin hanya gelombang radio yang saling mempengaruhi satu sama lain karena jaraknya yang berdekatan. Tapi para astronot yang pertama mendengarnya mungkin merasa sedikit ngeri. Kita lanjut ke planet lain. Empat puluh tahun lalu, para ilmuwan secara aktif menjelajahi permukaan Venus, mereka mengirim sebanyak sepuluh wahana tanpa awak ke sana yang diharapkan bisa menangkap rekaman audio dan video dari permukaannya. Sekarang kita tahu seperti apa suara Venus yang dapat dengan mudah menghancurkan kita jika kita mendekatinya. Mengerikan! Dan itu bukan hal yang mengejutkan dari planet paling berbahaya di tata surya ini. Sayangnya, Venus bahkan lebih toksik daripada rata-rata pengguna Twitter. Jadi wahana ini tidak bertahan lama. Wahana-wahana itu tiba dengan heroik di planet ini dan langsung rusak. Berikutnya adalah Jupiter. Raksasa luar angkasa yang 11 kali lebih besar dari bumi ini selalu berhasil menakuti kita. Salah satu wahana tanpa awak milik NASA, Juno, terbang mengelilingi Jupiter setiap beberapa minggu sekali. Wahana ini bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, yaitu sekitar 209 ribu kilometer per jam. Suatu ketika, Juno menangkap salah satu sinyal tak kasat mata terkuat yang pernah ditemuinya. Ini adalah titik di mana angin surya yang dasyat bertabrakan dengan medan magnet Jupiter. Suara itu terdengar seperti duntuman kosmik. Suara aslinya berdurasi 2 jam, tapi diringkas menjadi beberapa detik. Suara itu terdengar mirip deburan ombak yang menghantam batu karang. Tapi ngerinya, Jupiter sampai kehilangan salah satu bulan kecilnya, yaitu Ganymede. Pada tahun 2021, wahana antareksa Galileo terbang melewati Ganymede, dan selama penerbangannya, Galileo mendapat rekaman yang agak aneh. Suara itu adalah radiasi satelit, dan tidak jelas apakah suara itu terdengar seperti hari yang cerah dan nyaman di hutan, atau ribuan kelelawar yang menunggumu di malam hari. Berikutnya adalah Saturnus. Sinyal ini ditangkap oleh stasiun antarplanet otomatis Cassini-Huygens, yang diluncurkan ke luar angkasa pada tahun 1997. Ketika terbang melewati Saturnus, Cassini merekam suara yang cukup menakutkan. Jeritan ribuan jiwa yang menakutkan ini sebenarnya hanyalah gelombang radio. Gelombang ini tidak jauh berbeda dengan yang dipancarkan aurora di bumi. Sesaat kemudian Cassini menerima rekaman lain, yaitu suara petir dan badai petir di Saturnus. Suaranya cukup menarik. Lebih mirip letupan popcorn atau suara mesin pencacah geiger, kan? Tapi ini dikarenakan sambaran petir ini memiliki frekuensi yang sangat tinggi. Beralih dari tata surya ke ruang antar bintang, Voyager 1 yang terkenal diluncurkan pada tahun 1977, dan terus mengirim data kepada kita bahkan 40 tahun setelah peluncurannya. Pada tahun 2012, Voyager 1 meninggalkan tata surya dan memasuki ruang antar bintang. Dan ketika meninggalkan rumahnya, Voyager 1 mendeteksi suara gelombang plasma. Rekaman aslinya berdurasi 7 bulan, tapi untungnya, para ilmuwan merasa kasian kepada kita dan menguranginya menjadi 12 detik. Ini nggak terlalu menyeramkan, tapi tetap saja agak meresahkan. Meskipun sepertinya tidak ada yang bisa mengalahkan kengerian Saturnus, mari kita akhiri bahasan ini dengan salah satu objek paling menakutkan di alam semesta, yaitu lubang hitam. Suara ini direkam oleh teleskop Antariksa Chandra. Saat mempelajari gugusan galaksi di rasi bintang Persius, ilmuwan menemukan sesuatu yang aneh. Ada gerakan bergelombang yang muncul dari pusat gugusan? Gerakan itu menyebar ke segala arah. Kamu ngiranya bumi kita udah sangat besar ya? Padahal ukuran matahari hampir 99,9% dari masa seluruh tata surya kita. Dan sisanya cuma berupa planet dan satelitnya, asteroid, komet, gas, serta debu. Meski jaraknya sekitar 150 juta kilometer dari bumi, kita tetap bisa ngerasain kehangatan cahayanya setiap hari. Suhu matahari sekitar 5537 derajat Celcius, tapi ruang angkasa di sekitarnya masih sedingin es. Untuk memahami konsep ini, kita perlu ngebedain antara panas dan suhu. Panas adalah energi yang terkandung pada objek. Sedangkan suhu adalah kondisi yang bikin kita tahu kalau suatu benda terasa panas maupun dingin. Saat panas dialirkan ke suatu objek, suhunya akan naik. Dan saat objek kehilangan panas, suhunya juga akan turun. Panas bisa dialirkan dengan tiga cara. Dan matahari mengalirkannya melalui radiasi. Artinya, bintang induk kita ini melepaskan panas dalam bentuk cahaya. Tubuh kita juga memancarkan panas dalam bentuk gelombang inframerah. Makanya, kamera pencitraan termal tetap bisa mendeteksi kita di dalam ruangan, meski kondisi di situ gelap. Semakin panas suatu objek, semakin banyak juga panas yang dipancarkan. Sementara suhu cuma akan mempengaruhi materi. Sebagian besar luar angkasa berupa ruang hampa, sehingga nggak punya cukup partikel untuk mentransfer panas, kecuali melalui radiasi. Saat matahari mengenai objek, atom akan mulai menyerap energi. Tapi panas ini nggak bisa dialirkan, karena di ruang angkasa nggak ada materi. Atom dan molekul langka ini kemudian menyerap panas, dan akan terus begini selagi ruang hampa masih dingin. Di atmosfer bumi terdapat banyak materi, sehingga energi matahari bisa bergerak dengan lebih leluasa. Tapi kalau objek di luar atmosfer bumi terkena sinar matahari langsung, suhunya bisa mencapai 120 derajat Celcius, karena objek tersebut terbuat dari atom dan molekul. Suhu di ruang hampa kurang lebih minus 270 derajat Celcius, jadi tergantung lokasinya, ruang angkasa bisa sangat ngebul ataupun super dingin. Warna matahari sebetulnya bukan kuning. Sang bintang memancarkan cahaya dengan panjang gelombang bervariasi. Kita bisa mengetahui suhu dan warnanya pada puncak spektrum. Bintang yang lebih dingin akan kelihatan merah, sedangkan bintang yang lebih panas berwarna biru, di antara bintang kuning, oranye, dan putih. Puncak spektrum cahaya matahari berada pada panjang gelombang warna hijau. Tapi mata kita nggak melihat warna ini sebagai hijau. Kalau digabungkan dengan panjang gelombang lain, warna hijau ini akan terlihat putih. Dan umumnya, kita menganggap matahari berwarna kuning karena atmosfer bumi lebih menghamburkan cahaya biru daripada cahaya merah. Saat matahari terbit dan terbenam, spektrum cahaya matahari lebih banyak mengandung warna merah, sehingga memunculkan warna yang cantik. Bintik matahari adalah bagian dari permukaan matahari, yang umumnya lebih dingin dari sang bintang. Bagian ini saling tumpang tindih dengan area yang memiliki medan magnet kuat, serta mencegah pelepasan panas menuju permukaan matahari yang terlihat. Makanya, permukaan matahari di area lain tiga kali lebih terang dari bintiknya. Kontras ini membuatnya terlihat kehitaman, dan kalau saja bintik matahari ini berada di langit malam, kondisinya akan berlainan. Cahayanya akan seterang bulan kalau kita mengamatinya dari bumi. Planet di tata surya kita berputar searah karena berasal dari satu awan protoplanet. Tapi hal ini nggak berlaku bagi Uranus dan Venus. Keduanya mungkin telah mengalami tabrakan dahsyat, hingga arah putarannya berlawanan. Tapi kalau galaksi sih beda lagi. Galaksi biasanya nggak terbentuk dari awan debu dan partikel yang sama. Objek tersebut nggak tersebar di sembarang tempat di seluruh ruang angkasa, tapi berbentuk filamen. Wujudnya padat dan berupa materi gelap dengan sembura tipis beserta galaksi, di tengahnya terdapat ruang hampa. Proto-galaksi terhubung oleh gaya gravitasi di area kecil yang berada di ruang angkasa. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh distribusi materi gelap di alam semesta. Materi di dalam filamen bergerak menyerupai pembuka botol menuju area terpadat. Jadi bisa dibilang, galaksi umumnya bergerak searah, tapi kebanyakan arahnya tergolong acak. Suatu saat nanti, manusia mungkin bisa bikin lift bulan. Iya, ada kabel yang akan ditambatkan di permukaan bulan. Dan panjangnya sampai 402.336 km. Tapi kabel ini nggak bisa dihubungkan langsung ke planet kita, karena bumi dan bulan sama-sama bergerak. Tapi posisinya bisa tetap menggantung tinggi di orbit bumi. Sebagian peneliti meyakini, manusia bisa bikin lift ini dengan biaya triliunan rupiah. Bulan punya sumber daya yang pastinya bisa kita manfaatkan. Jenis helium langka yang ditemukan bisa aja berguna untuk mendirikan pembangkit listrik tenaga fusi di bumi. Selain itu, kita bisa mengambil unsur langka lain, kemudian menggunakannya sebagai bahan dasar pembuatan smartphone dan perangkat elektronik lain. Jadi, setelah dipakai untuk melakukan 53 perjalanan naik dan turun, lift ini bisa memberikan manfaat yang besar. Kabelnya akan setebal pensil, tapi beratnya bisa sampai 40 ton. Alat ini mungkin akan terbuat dari bahan yang sudah ada di bumi, jadi nggak perlu repot-repot lagi mencarinya. Mungkin malah akan ada kombinasi dua lift. Pesawat luar angkasa akan membawa lift dari permukaan bumi menuju stasiun luar angkasa. Kemudian, lift ini diarahkan ke bulan. Dan akan ada lift lain yang menurunkannya ke permukaan bulan. Planet di tata surya kita punya orbit yang teratur dan stabil, tapi tabrakan gas raksasa kemungkinan telah terjadi di awal pembentukan sistem planet. Saat tabrakan berlangsung, dua raksasa gas saling menyatu, keduanya nggak akan kehilangan masa atau materi yang ada di atmosfernya maupun bahan di inti padatnya. Tabrakan serupa dengan kecepatan yang lebih tinggi akan menyebabkan hilangnya sebagian besar atmosfer. Dan kalau kecepatannya super ngebut, BOOM! Kedua planet langsung lenyap. Tapi kalau tabrakannya nggak secara langsung, skenario-nya akan beda lagi. Kalau kedua intinya bisa saling menjauh, raksasa gas nggak akan menyatu, tapi akan kehilangan sebagian masanya. Atau malah berubah bentuk. Para astronom menemukan galaksi nunjauh di sana yang sangat mirip dengan Bima Sakti. Wujudnya sekarang mirip seperti alam semesta yang baru berumur 1,4 miliar tahun. Dan sekarang, umur semesta sudah mencapai 13,8 miliar tahun. Cahaya perlu merambat selama 12 miliar tahun dari galaksi jauh ini menuju bumi. Galaksi ini kelihatan tenang, stabil, lengang, nggak seperti kebanyakan galaksi lain yang cukup bergejolak saat baru lahir. Dari pusat Bima Sakti, kita perlu terbang selama sekitar 25 ribu tahun cahaya menuju tepinya, atau 500 tahun cahaya menuju ke atas. Galaksi kita berupa piringan bintang yang berdiameter sekitar 100 ribu tahun cahaya dan setebal seribu tahun cahaya. Lokasi matahari setengah kalinya jarak pusat galaksi menuju tepinya, dan bintang induk kita ini berdekatan dengan pusat piringan galaksi secara vertikal. Kita perlu melewati tepinya untuk menjauh dari halo di sekeliling Bima Sakti. Di situ ada bintang tua, difusi gas, dan gugusan berbentuk bulat. Kalau mau menjelajah Bima Sakti lebih jauh lagi, kamu perlu melakukan perjalanan selama 48 ribu tahun cahaya secara vertikal. Dan sejauh ini, kita belum punya teleskop yang bisa dikirim ke situ. Ada bintang induk yang memakan planetnya. Tata surya kita tergolong stabil, nggak seperti kebanyakan sistem planet lain. Jadi kemungkinan, bumi ataupun planet lain nggak akan mengubah orbitnya menuju matahari. Meski begitu, sekitar seperempat sistem planet beserta bintang pengorbit yang mirip dengan matahari punya masa lalu yang cukup kacau. Bahkan beberapa planet di sistem tersebut punya pola migrasi acat yang bisa mengacaukan jalur pergerakan planet lain atau malah mendepaknya keluar dari orbit. Maka, sejumlah planet kemungkinan telah tertarik ke bintang induknya. Kalau hal ini sampai terjadi, planet akan hancur di lapisan terluar sang bintang. Dengan kata lain, telah dimakan.